Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Wakil Kepala Staff Angkatan Darat Legend TNI Agus Subianto mengunjungi tiga satuan US Army, yaitu US Army Cyber Command, US Army Center of Excellence, dan Pusat Intelijen dan Keamanan INSKOM di Virginia, Amerika Serikat. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerjasama militer antara TNI Agatan Darat dan US Army. Fokus utama kerjasama adalah peningkatan kapabilitas satuan, melalui latihan, pendidikan, pertukaran personel, dan kerjasama program. Selain itu termasuk dalam rangkaian kunjungan kerja wakasat di Amerika Serikat yang dilaksanakan pada pertengahan Juli 2023. Terkait Kerjasama di Bidang Cyber US Army Cyber Command dikenal sebagai menjadi pioner dalam membangun kapabilitas dan perlindungan cyber yang kuat. Kunjungan ini memberikan kesempatan untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktek terbaik dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin komplek. US Army Center of Excellence juga dikenal akan kealian dalam pengembangan kependidikan dan latihan militer. Kunjungan ini tentunya menjadi kesempatan TNI Agatan Darat untuk mempelajari praktek terbaik dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan pelatihan personel. Sementara itu, kunjungan ke pusat intelijen dan keamanan INSKOM yang memiliki reputasi dalam pengumpulan dan analisis intelijen militer, diharapkan dapat memperkuat kemampuan TNI Agatan Darat dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan intelijen untuk mendukung operasi militer yang efektif. Terima kasih telah menonton!